Intro Selamat bergabung kembali sahabat IP Channel Di video kali ini saya akan membahas Suatu hal yang sangat penting sekali Dalam Menjaga Keawetan sebuah mesin sepeda motor Nah itu adalah tentang Permasalahan timbulnya Lumpur atau kera oli Pada sebuah Mesin sepeda motor Apakah ini yang menyebabkan timbul Kera adu lumpur oli Pada sebuah Mesin sepeda motor Apakah ini bisa disebabkan oleh Pemakaian oli palsu Ataukah ada sebab atau hal yang lain Yang dapat menyebabkan Timbulnya kera adu lumpur oli Pada sebuah Mesin sepeda motor Nah tentunya Kera adu lumpur oli ini Sangat luar bahaya sekali Bagi Keawetan Sebuah mesin sepeda motor Karena Lumpur atau kera oli ini akan menyumbat Saluran-saluran Oli Yang mengakibatkan Mesin tidak terlumasi Secara menyeluruh Oke Kita akan bahas Tentang permasalahan penyebab Umum Yang menyebabkan Timbulnya kera adu lumpur oli Dari beberapa kasus Yang saya Tangani Itu cenderung Penyebabnya itu Hampir sama Pada sebuah Sepeda motor Baik itu metik Ataupun manual Umumnya Yang punya motor itu Mengeluhkan Atau Menyampaikan bahwa Motornya itu Pernah Atau sering Mengalami Kehabisan oli Nah ini biasanya Terjadi pada motor-motor Yang sudah Mengalami permasalahan Pada blok Sehar Biasanya motornya itu Sudah Ngesap ya Sehingga oli Mesinnya itu Cenderung akan Cepat habis Nah Jika Teman-teman itu Tidak Jeli Dan hanya Mengganti Dengan oli yang baru Tanpa teman-teman Melakukan pengecekan Pada Saringan oli Hal ini Tidak akan Dapat terdeteksi ya Karena dia akan Mengendapinya di dalam Kecuali teman-teman memang Membongkar Nah Jadi tanpa Membongkar mesin Teman-teman dapat Mengeceknya itu Lewat Atau Dengan cara Membuka Saringan oli Karena disana akan Kelihatan betul Apakah olinya itu Sudah mengalami Pengendapan Atau terjadinya Kerak oli Atau tidak Nah jika Sudah terjadi Pengendapan Atau kerak oli Sebaiknya Saringannya itu Keteman-teman bersihkan Kemudian teman-teman bisa Lakukan Pembersihan Di beberapa Bagian Mesin Baik itu Dengan cara Membongkar Pada bagian Kopling Pada motor Manual Dan bagian Manet Begitu juga Di bagian Kop Nanti untuk Memersihkan Saluran-saluran Oli yang Memang Benar-benar Nanti dapat Menjaga Kestabilan Pelumasan Atau kestabilan Suhu mesin Nanti ya Jangan cuma Diganti dengan Oli yang baru Karena itu Tidak akan Dapat Menyelesaikan Permasalahan Seperti itu Oke Teman-teman Jadi Kesimpulannya Bahwa Penyebab Umumnya Saya ketahui Ada yang sering Saya tangani Yang menyebabkan Oli berubah Menjadi lumpur Seperti ini Dan menimbulkan Kerak oli Seperti ini Itu adalah Karena Keseringnya Motor Mengalami Kehabisan Oli Seperti itu Jadi Tidak bisa Teman-teman Mengantisipasi Hal seperti ini Dengan cara Selalu melakukan Pengecekan Jumlah Oli yang ada Di mesin motor Teman-teman Dengan cara Ya melihat Di Tutup olinya Di sana kan ada Pengukuran Jumlah Oli Di sana sudah ada Jadi teman-teman Tinggal ikuti videonya Sudah pernah saya bagi Di video saya Tentang cara Mengecek Jumlah Oli mesin Pada Sepeda Motor Kita Seperti itu Jadi Seperti itulah Video di kesempatan ini Teman-teman Tentang Penyebab Dan cara Mengatasi Krak Adulumpur Oli Pada Sebuah Sepeda Motor Semoga Video ini Ada manfaatnya Buat Teman-teman Semua Oke Terima kasih Teman-teman